Quran ngawiti barang ngapi uwami maruzak nahum yun fiqhunaki lanang tenan hebat tenan ngelakoni infak ngelakoni infak itu memberi infak bareng mapan mulai mentale di infaki inna alillahi wa inna iluruhi'un kiai tambah suket, tambah kondang, kok tambah kepengen di ya, ngomong disik memberiku gagairah karuan aliyadzillilah khairam naliyadis barang tua-tua di kalau saya sering ada bujokulomba, aku kok lorok, kira-kira untuk akal ngelak 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 mati kok repot mau mati itu masalah kan bagi orang-orang yang jelas aku kan jadi jelas, jadi semak mati mati, ya, repot ya itu tadi, kita harus punya logika nubuak ini biasa ngamal, ini ngamal lagi terus kalau nanti seneng mulang, ya mulang lagi semulang santri sepulau ya ikhlas, rompulau ya ikhlas, tambah kaya tambah ikhlas, ya serau sambung mikir, lu biasa ikhlas, malah sampai medun derajat makanya itu rasulullah sehingga sohabat-sohabat itu terbiasa, heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal kanji nabi, itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu dididik seperti itu coba kalau mereka ingin melok kayak mintale akrok bin habis terus mirdes orang-orang kuresing pecundang-pecundang itu Islam ditinggal nabi tutup sahabat itu dengan logika nubuak pernah ada logika saat nabi wakos itu mimpin perang lawan romawi yang menguasai arisak palestina lapasirin dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah gak ditunggu nih kanji nabi sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda tapi jari saat nabi wakos enak oleh ngentikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata bukankah kalian ingin kalau mati sahib kok aneh perang yakin kalah kok malah mirip kalau yakin kalah malah maju aku ingin mati sahib kok malah mati akhirnya penanganan perang kok mau urib untuk ghanimah mau mati sahib umur ke sahabat dibina nabi raja sehingga sehingga yang harus uripi ramapan tak bosen sehingga itu sudah ngaji sehingga itu yang marah itu harus sudah bosen ke mana marah itu nah itu bentan logika nubuah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ilah yuk mil jadi apa nah kalau sampaikan pakai logika tidak nubuah ya rusak tentunya misalnya itu berlaku jadi berlaku nabi raja mau dengan logika yang kerja mereka dibagi jadi ini tidak menggunakan logika nubuah yang nubuah yang nubuah raja dikonversi sebagai materi kemudian akhiratnya jadi ya itu logika nubuah paham sehingga lo maksud yang biasa gak malah ke akhiratnya dius kebun gak usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi gak diwales duniawi berarti akhiratnya jadi duniawi itu sirini abu bakar atau ngangkat pemimpin seorang ahlu badrin padahal ahlu badrin itu sohabat paling afdol itu yang melak berang badar orang yang didadak ada gubernur orang yang didadak ada bupati mereka bilang kenapa engkau tidak ngangkat ahlu badrin padahal mereka orang terhormat dari saki ada apa ini lam urid an udan nisahum bid dunia aku raka pengen wang-wang sini saya tahu perang badar saya ingin untuk duniawi rupanya jabat jadi gubernur jadi bupati dan ini ramah wali pemimpin-pemimpin badar tidak ada pemimpin ditakoknya kenapa orang-orang yang dibakar aku raka pengen orang jelas-jelas mimpin orang jelas jadi wali istihan itu yang macam-macam jadi tidak jelas abu bakar itu orang yang jelas akhirnya raksa di dunia orang orang umar wali orang rajin lah kok mimpin orang jelas orang usman selang-seling orang tambah bingung orang-orang di dunia orang-orang di dunia orang-orang di dunia orang-orang yang mengandung makmum, kita tahu itu yang hadithnya kan, apalem hadithnya seperti aku jadi ada hadith yang ada umul kaum ma'kro'uhum likitabillah tapi ada hadith, selalu khalfa mangkola la ilaha illallah, angrimami ismatullahi la ilaha illallah, kita sholatim adab ngulon salamnya ya ngalorsi, ya makmum rabobos itu ada hadith sokhai sehingga umul kaum ma'kro'uhum likitabillah, itu hadith sokhai ini biasa sementing sampai mengerti logika nubuah logika nubuah itu benar lagi balik-balik dengan nabi Musa nah nabi Musa itu termasuk nabi yang di logika nubuah dikneku ke pelayu sangking mesir, minggat di madian abakonu minggat, is abakonu ilalful khilmahsuni, nabi Yunus, nabi minggat dugi budi, iwak, iwak bareng piyambake nulung putri ini nabi syueb ini itu nulung semua ada cabai di loro, antri ditulung bareng ditulung, dua perempuan tadi marah ini nabi Musa ngak bapak ini in nabi yadu kaliyah jizyaka ajromah sakaita lana nabi Musa kaget kaget perkara ini protes minggu perempuan, kagetnya 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 tapi kagetnya kagetnya dikompensasi sampai nabi syueb ketemu putri ini kan gak nabi jadi nabi ini logika ini logika umum nabi yadu kaliyah jizyaka ajromah sakaita minggu perempuan bapakku ngundang sampaian sampai dijamu karena engkau telah menolong kita bareng nabi syueb lujuh minggu perempuan nabi ini nabi Musa kagetnya minggu perempuan dari nabi syueb enggak saya ini nabi jari nabi Musa kalau mau ngalim kalau mau ngalim masih ngalim saya ini nabi gak punya adat gak ngamal itu bisa dikompensasi dijamu makan nabi syueb kalau mau ngalim nabi Musa kagetnya nabi Musa kagetnya nabi Musa kagetnya dikompensasi dijamu makan nabi syueb nabi syueb aku yang nabi radyadat dan diniata api rasidau hahaha jadi nabi syueb maksudnya aku yang nabi diniata api radyadat rasidau caranya caranya sedau aku digelemangan gimana kalau tanya nama lagi diskusinya diskusinya itu lucu orang yang ini rusak logikanya tidak ada buah kalau membangun majid paling gede kudu paling nonton semua yang terkait apa majid kalau ngamal paling gede kudunya orang ngamal 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 tapi orang radyadat mimpin itu itu benar rumah aku juga senang ada orang jelas mimpin orang yang jelas jadi nubuah itu bentuk saya itu cara berpikir adalah adil tapi cara berpikir adil itu orang biasa 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 orientasi akhirat yang ini berbalik orientasinya dengan duniawi itu それで yang biasa dengan nubuah ini orang biasa yang dilatih tetapi kalau perjuangan Islam saya dilatih kalian buatan sombongan biasa jelas saya ngomong selain saya anak saya khasnya saya kelas 3 SD sering saya kandang saya kandang tidak saya kandang langsung soalnya alumni atau yang ngaji Bapak nggak peduli sama Hasan ya nggak apa-apa Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga itu aja nggak ada hubungannya dengan orang-orang harus menghormati Hasan ya Pak saya dulu ya diajari Bapak seperti itu soalnya orang seneng aku rasa seneng gue biasa ya aku ngaji udah bisa warga saya uang kompensasi kehabis itu soalnya orang punya utang jasa aku ingin balas jasa saya urusannya masing-masing kita sebagai ulama makanya fokus amal itu tujuannya apa akhirnya sudah Hai jadi kuduro ke mulanya nak logika nubuwa ya nubuwa ku benteng ya logika nubuwa benten BLSM kebenten di tiang nubu diang nubu khawar Hai hari melalui nabi ketikon milih Hai nalika Jibril yurawa dengan nabi Muhammad aku tutus pengiraan kikon milih dati rojo sing dati rasul utawa dati abad dati budak sing nabi Hai nabi milih aku seneng dati budak tapi nabi dibang rojo tapi nabi rasul kenapa ulama-ulama meneliti andekan nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan makanya nabi Suleiman jadi nabi rasul utawa mereka mimpinnya nggak gua kerajaan orang kuat suwek gaya tok tapi rakuat suwek mereka sing nurutung gremeng jadi dikongkang itu gremeng perkaraannya nuruti berkoroh kalahnya poh kekuasaan karena akhirnya nabi Suleiman rasul ngendalakan kerajaannya mengikuti tentang cerita mereka robbi hapli mulkallah yang bayi di ahadim mimpak di inna kantal Suleiman itu tau darah ini gendeng bareng ya Suleiman nabi ini jadi ceritanya ngerti Suleiman itu gadah bujok kata terkenal lagi namanya sewa 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 jari ulang gilirnya tolong tahun pisan karena setahun kan tolong atas widak tidak sewa berarti ketemu bujok itu per per perol tiga tahun tapi orang yang bantah tidak sedih satu sekali lagi kok roh walaupun nabi Suleiman itu karena dia menguasa izin itu diantara bujok itu jadi ada yang berperilaku nggak benar jari ini cerita tapi muka-muka ceritanya kira benar jari ini ceritanya nabi Suleiman itu di ahli-ahli khutam itu pokoknya ahli-ahli bahwa ahli-ahli bahasa khutam bahasa khutam jari ini ceritanya itu kalau ngomongin itu buatan hadir saja kayak mulai aku menik jari ini jari ini itu nabi jeding itu dititip bujok ini pas nabi Suleiman itu jeding dititip bujok ini ahli-ahli itu seperti mitrajini sampai bujok ini Suleiman kroni ini itu bisa nyulap orang ini kayak nabi Suleiman porsi segalanya ke Suleiman terus nunggu di singgah sana mimpin ya semuanya tunduk jen manu kabeh tunduk seperti biasa normal Suleiman ngalor ngidul di dalam-dalam ngaku aku Suleiman yang asli itu gendeng Suleiman yang asli itu mimpin apa? kerajaan itu Suleiman kalau di dalam-dalam ini nabi Suleiman tau darah ini gendeng wah cah gendeng orang kok ngaku dari dia Suleiman akhirnya ketemu orang aku pengen mengkonfirmasi aku ini Suleiman yang asli yang ngaku aku palsu dia mesti darah ini gendeng itu ngalor ngidul saya juga menemangis menemangis dia mengira nabi Suleiman yang asli yang baca di ahadim ini akan terlalu sebabnya ceritanya kalau hasil karena Suleiman itu setubat balik balik bisa balik di sini kerajaan jadi mimpin jen itu repot terus kaya-kaya pesan aku yang alim lah nanti kodam jen itu wajah mereka jen itu tetap ngakali orang kuno cari bapak era kuat kadang anak era kuat kalau anak kiai yang putus anak kiai ngerti itu alim jen orang yang ngeri itu nggak orang tahu itu salat dimakmumi jen kalau bula balik bapak wasyati itu juga mimpin jen itu juga mimpin jen saya kan tidak bisa dilarang orang mimpin enak malah saya tidak bisa dilarang tidak tahu bersentuhan dengan alam apa alam gaib terus nabi Suleiman akhirnya diakali dari setan diakali dari ketika Suleiman ada beberapa hewan beberapa hewan setan sekalipun ini itu setan itu tidak ada mantra hanya ada mantra hanya ada mantra di dokumen terus didadak ada buku itu harusnya itu berimbun lah terus dipendam dan ngungisah dari kursi hingga sana itu Suleiman itu semua dipendam setan itu pintar sekolah ini itu pintar bareng Suleiman mati itu mati itu mati setan itu menciptakan satu isu yang Suleiman pintar itu itu menggunakan dua buku panduan yang di sekarang setan dibongkar oleh orang-orang terus orang menemukan dungu sikir dan dungu itu tidak dilakukan itu bisa tenang bisa pakai sulapan akhirnya orang dari Suleiman itu tukang sikir terserah akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruh gara-gara Nabi Suleiman itu Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum Suleiman itu Nabi orang Yahudi menyerang oleh Muhammad keliru ngantinya orang tukang sikir di sini Nabi aku dibuktikan Suleiman tukang sikir mereka menyimpan dokumen buku apa? sikir itu ada ayat ketika matatlu syayati alamulki Suleiman orang-orang yang dibuktikan sikir sebenarnya karangannya setan matatlu syayati alamulki Suleiman walaikin nasyayati walaikin alimunan sikir buku sikir diselunduk seakan-akan karangannya Suleiman jadi ini buku sikir kok dinisbat seakan-akan seakan-akan sikir seakan-akan seakan-akan nabi harus seakan-akan 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 kitab umul barohin kitab paling sakral tentang Tauhid itu kitab-kitab kuno itu ditadilis ditadilis di tengah-tengah itu keterangan cara ini kitab tidak sesuai yang sesuai khawatir ditadilis ditadilis dibelesat di ada yang faham apa? ini adalah salah tahu rahsia, permainan dengan kita, karena mengalami itu konsensus, karena ada konsensus khawatirnya ada yang faham apa di tadlis, tadlis itu diblesak diblesak, disusak jadi mulai rahsia, karena Nabi Sulaiman saya tahu mengalami sampai ada ayat, wa makafaru Sulaimanu walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihr faham gitu, akhirnya Nabi Muhammad mengikuti penjelasan yang Yahudi HKKT Sulaiman itu tidak tukang sihr tapi ada dokumen sihr yang dikarang setan tidak kok kursi ini Sulaiman sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan dungu apa? sihr terus itu dinisbatkan dianggap karangannya Sulaiman mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkat jen Ifrit di Medina Nabi Muhammad saking semangatnya di sholat digaguh Ifrit dicancang Nabi itu lucu, tujuannya sih tidak cancang sesok di gudulanan cacilik-cilik Medina mulai dari ulama, cacilik itu sunat Nabi tahu nyekel Ifrit itu niatnya di sesok di gudulanan cacilik-cilik paham ya maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk gudulanan terus dicancang ya Nabi, dicancang sehingga ini di Medina Nabi tujuannya yal-abubi gilmanu ahli Medina cacilik itu cacilik itu kegudulanan di ngaji-ngaji cacilik itu kegudulanan cacilik itu kegudulanan aneh-aneh seorang senang ajaran itu ajaran sesat bapaknya raira itu aneh-aneh aneh-aneh cacilik itu barukah kaguh bakulih, kaguh kancani coro salah cacilik aneh-aneh aneh-aneh enak dolehnya menemani nabi-nabi senang nyekel ifrit berkara jari yal-abubi gilmanu ahli madina cacilik-cilik bareng dicekel fadzakar tukaulah akhi sulaiman aku yang dongane dulurku sulaiman robihabli mulkal layambahili ahadim mimpati aku yang caranya Nabi Sulaiman kepingin di kerajaan yang gak tersaingi oleh orang setelahnya padahal menguasai jinn itu bagian dari tradisi Sulaiman akhirnya efritnya dicul wah ini khasnya Sulaiman dia gak ingin disamai aku menguasai menyamai Sulaiman terus dicul nabi ini ini nabi Muhammad nabi Muhammad nabi paling top tapi nabi Sulaiman nabi Musa nabi nabi itu yang berdilarang kaum itu mesti ngertikan balik walik cerita khawatir nabi Musa itu dilarang itu sabar apa apa sabar nabi Muhammad nabi Muhammad itu berdilarang nabi Muhammad nabi Muhammad itu nabi Muhammad dicoba mau nabi Muhammad tidak adil nabi Musa menang cangkembi orang bani Israel jadi nabi Musa itu tidak mengalahkan Fir'an itu dijadikan Allah seperti Taurat itu tidak mengalahkan gunung turis milih 70 orang pilihan ini santri pilihan kalau aku yang mengajak Mustafa itu tidak mengalahkan kusuk-kusuk tapi pilihan tapi bareng nabi Musa untuk turis tidak ada pengeran jadi nabi Musa yang nabi Musa tidak ada pengeran kemudian 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 bagaimana bagaimana nabi Musa itu Taurat tidak ada pengeran tidak ada tidak ada tidak ada pengeran jangan jangan bisa itu tidak ada pengeran tidak ada pengeran seorang pengeran kenapa pengeran tersinggung menjawab di nabi ini sampai jumpa misul menjawab di nabi ketemu pengeran saya rasa berlebihan saya ingin mengikuti Nabi Muhammad saya juga jelas kalau saya ingin mengikuti Nabi Muhammad saya malah tersinggung malah repot kalau anak saking seneng ekologis seneng kalau saya ingin rapati repot saya tahu menghormat orang tua ibu terutama, menghormat anak nyabar ibu jude saya akan saya ingin menjumlah nyabar ibu jude wali dengan seperti itu sabar setahun kita harusTress itu kena menjajam ingin mencoba stress aku tidak berpikir apa yang sabar soal aku tidak senang, berkara ini judas tidak menarik, judas yang orang yang senang itu tidak masalah hati aku tidak mengamuk itu apa orang mengamuk itu bisa setruk karena ini ada letupan emosi jadi tidak setruk, malah kira-raib menel kalau gue lagi buka malah ribut ngobatnya ribut, tinggal rabinnya ribut, tidak menarik Allah pengobatan dirinya lewat siklus yang berpikir apa apa yang berpikir kalau orang itu orang yang mengamuk terus itu malah idiot, dia bingung dia berpikir seperti pengirahan karena barang yang senang disitu tercipta kebaikan yang luar biasa dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata dan berkata, dan berkata jadi orang itu pulau itu sampai berbeda sampai berbeda malah kegantikan Nabi Nusa yang bingung Nabi Nusa itu seperti manja dari pengirahan sang yang manjanya matuhnya seperti ini, lucu saya juga niru, haram seperti ini ya Allah, jenis itu karpis budi itu tiang Ptung Pulau itu tak jatuh benda diseksi kalau gue nampok tahu kalau anak jenis patah ini seksi gue nampok padahal pengirahan matanya Ptung Pulau itu belani Nusa yang tersinggungi di bila-bila ini malah belah akhirnya sampai awas ditanggungi ya saya mau iku solem tak tanya tanya-tanya, tanya-tanya sudah benar saya mau ditunggu mulai terus mulai gak usah ngomong ngomong, 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 ngomong jadi orang itu yang ada di kiai yang ada di musuh orang yang seneng kadang mangkel paham itu sekunang kadang orang seneng kue tenangan jubli yuk dukungan berkara nyala yuk dukungan berkara nyala nama bupati kalau gue tinggi orang seneng kalau senengnya mulai ngelamat kaki-ngomong usul tapi ngapain itu ngapain itu biasa setelah diri-werep ngomongin itu biasa jadi orang itu biasa di suami konceng-konceng nyala bupati independen itu biasa saya itu gak ada di tahu apa kena saya mau ramandi dari ramandi mau mandi berlali aku terus dia sekadung ini biasa bagas ilmu atau apa bagas tapi ngapain itu dunia ngapain itu mulai nabi Muhammad ngapain itu ngapain itu nabi Musa dilarani bagaimana sahabat ini dimasukkan ayat yasaluka ahlul kitab biantunas jila'alihim kitab minas sama faqoh disa'aluh Musa akbar minalik nabi Muhammad nabi Muhammad itu kaum yang jahat maka nabi ternak itu gawa kitab langit disaksaini malaikat terus Allah baris mengangkat tangan maklumat yang aku utus ini jaruhan aneh jadi nabi munggah ternyata sama sama walau nu'mina liruqiyikah hatta ternyata zila'alihim kitab maklumat jadi aku munggah di langit terus dikawal Allah dari malaikat terus dia diumum aku itu rasul Allah jadi jelas mat iskani orang ngaku 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 gak kurang ngajar nabi munggah itu sumpah itu seling saya sabar itu lumayan dikawal nabi musa kamu iman maksudnya itu lumayan saya menyebabkan kaffir wajar lah cocok musa itu seneng woy seneng karena abad-abad orang disoal orang seneng enak enak diketingi musa itu nabi musa disoal orang seneng mulai saat ini orang seneng seneng terus masalah biasa bu jauh seneng seneng nanti nuntut suga seneng gak ikhlas melarat jadi mau sekali-kali ditafsiri apa jadi bu jauh nganti nunggu suga bu jauh seneng aku tenan gak ikhlas melarat ditafsiri aku kena misalnya melarat terus bu jauh dingin kan seakan akan dia rindu paham paham dipeksa aku seneng dilatih seneng kota ya peten jangan bisa ngelakuin itu penting ulama aku tau ngalami di dunia gitu ulama aku berpada wong wong orang nanti saya seneng orang aku seneng orang 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 lama orang orang kalau ikhlas kitab ini aku bingung nanti keluarga aku bingung sangking maniak aku sama jenis kitab terus aku tenang yang ikhlas duit satu juta biasa aku lang executing kuitap ily hilang nangis woi nangis yang halaman itu ter terus apa tuh jan ya kuk sepatu apa? sepatu apa? ya kok kembali? suarga wah ini tapi yang suarga itu fadili pengirahan kalau sampai di suarga itu gampang apa? fadili pengirahan ya saya sudah yakin suarga itu fadili karena ada syarat alim, ada syarat benar soalnya pengirahan ngersaknya, gimana? suarga, tapi yang ngersaknya yang benar-benar, jadi itu terus itu vero, kalau ngersaknya suarga, tapi bisa diterus ngeresaknya ya? benar pengirahan orang kena aturan ngeresaknya suarga ngeresaknya ya? ngeresaknya ya? faham gitu, kalau sukun ngaji minimal sama dadi wong itu dua khas nubuah khas nubuah itu dua pikiran yang khas ke nabiyah orang mu' nuruti akal yang diciptakan manu manusia jadi nabiyah itu bentar, seperti tiang-tiang itu bentar jadi ada peristiwa ansur waw jadi, buatan saya ketika yang berkini nubuah yang berkini nubuah misalnya, nabi berada di pundit suarga susah kalau ditinggal kekasihnya, susah malah nabi ada di hiburan kalau ada hal hadisnya ada yang nangis an pisah as-as-as-as. Not live sebagian riwat berkini nabi kendik cumaoga tidak mati kekasih alam selamat live as-sunnah lakum as-sunnah, kalau aku ujik urib, anggap saja marahi sunnah-sunnah yang berpengaruhkan kalau aku mati, malah benar, kalau aku jajar pengiran jajar pengiran, kalau jajar pengiran, kalau aku kelihatan, aku muji pengiran, kalau tidak, aku jajar pengiran tidak jalan-jalan sepura, jadi itu sahabat, ya kok benar jadi Nabi aku tidak kena di tebal jadi, kalau aku mati kalau aku mati, kalau aku berpengaruh, untuk berpengaruh, kalau aku mati, kalau aku mati, aku mati, aku muji pengiran tidak jalan, kalau aku jajar pengiran, tidak jalan-jalan tidak jalan-jalan sepura Nabi aku tidak di tebal, terus abu dher kalau tidak ada contohnya, jadi aku mengapal hadis ini kita buatan sombong, ini kita hadis penyakit kalau misalnya apal, kodoh, kita buatan sepura-pura asal memang sepura, apal tapi kalau tidak usah apal, tidak usah menik kodoh apal abu dher itu ketika perang tabuk itu terlambat terlambat, karena dia pas itu ada kesibukan apa, terlambat setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat sohabat itu janggal semua, karena abu dher itu sohabat yang khusuk, soleh, dan loyal sama Rasulullah, kok nanti terlambat? jawabnya Nabi ketika semua sohabat risau, jawabnya Nabi inginkan ini kalau pancang abu dher itu orang api kamu mesti fasayel hakuhu laku, mesti di pari pengirahan itu harus menyusul kalau abu dher itu orang elek, malah tidak kalau dibebas, kalau kamu elek, abu dher jadi Nabi itu tidak mikir itu itu macam nubuah itu, sohabat tidak nyongkok, jawabannya Nabi ya seperti itu kalau abu dher itu orang api, kamu harus disusul oleh pengirahan, kalau elek, malah tidak, kalau kumpul orang, elek jadi itu Nabi itu, itu nubuah, kalau itu jadinya nubuah jadinya nubuah, nubuah orang tidak diterima jadi kadang sohabat itu surat, tidak pikirkan kanji Nabi, tidak tapi dilatih karena Islam ditinggalkan kanji Nabi, itu kuat dengan nubuah karena sohabat dilatih pikiran nubuah misalnya kanji Nabi pas wafat ini aku abu bakar pertama pidato, aku menyembah Allah itu dikongkong Muhammad atau dikongkong Allah itu pengirahan ajaran nyembah Allah itu dibawa Nabi Muhammad maksudnya orangnya saya akan membunut, ajarannya akan benar ilah yaumin jadi aku menyembah pengirahan ke perintah Muhammad, saya ini Muhammad itu tidak ada jadi yang sudah jadi nubu jadi seperti Nabi Muhammad, ini akan menyembah pengirahan ilah yaumin hal ini sohabat itu, wakala itu ada yang dikongkong Khalid bin walid itu lima perang paling tangguh, ini berperang semangat muspol semangat era Saidina Umar dipecat dipecat perangnya itu semangatnya kurang sedikit pun itu harus kayak orang apa-apa padahal mau digenti tiang yang jauh dibawahnya, ketika ditanya kenapa anda tetap semangat, memangnya kenapa kan sampai surapang lima dipecat Umar, loh selama ini aku semangat ya murga perintahnya, memangnya apa hubungannya aku sama Umar lagi orang sudah sadar Umar wani mecat murga yang yakin rana pengaruhnya Khalid dipecat, rana pengaruhnya orang ini berkoro kan rai-rai ini gak meyakinkan gak meyakinkan belas baru disek uang waras kabih, berapa nubuah nubuah dididik nabi itu nubuah nubuah ini kabih uang dihitung-hitungan nah termasuk pikiran nubuah nabi sehingga tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah nabi kurang seneng di mujizat liani qur'an nilai-nilai nabi nabi kurang seneng gak ada mujizat liani qur'an kalau mujizat aku tidak bisa ditampil tidak ada iman itu malah jadi alasan Allah mengadab sehingga nabi lebih suka gak punya mujizat kecuali nabi kurang itu disebut wama mana ana anur sila bil ayati illa angkat labah bihal awal Allah rangega i mujizat nabi selaini qur'an merguna ona mujizat engkau ujung-ujungnya didus takkan nah didus takkan terlanjur ada itu Allah di alasan mengadab tapi nak karwan ra'ono kan malah lah orang apa-apa orang ra'ono orang ra'ono orang ra'ono maksudnya nabi ku nabi yang paling coro lahir paling minim mujizat dibanding nabi-nabi sebelumnya nabi sebelumnya kan mujizatnya spektakuler kalau nabi selain kaum yang jalan untuk keluar ke watu gunung langsung untuk metu anak-anak bisa karena aneh dia mau pikirannya kalau anak-anak baru nabi musa laut merah disebak garing seliwat nabi ibrahim di wabong guwini gak gabong nabi Muhammad berbawa perang kodak lesu 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 sampai di rumah jabir makan di dalam di dalam di dalam perang ukut merampal untuk terluka tapi sahabat orang harus mikir nabi raja duk berbawa 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 umum itu yang perang ukut kalah sejawa juhaku sirat rubai iya tuh ini itu ini mereka anak nabi tidak ada mujizat sekali didustakan Allah punya alasan untuk menghadap sehingga nabi minta tidak usah ada mujizat yang seperti itu disebut Allah saya tidak pernah menghalangi kamu muhammad punya ayat atau punya mujizat kecuali ujung-ujung yang nanti didustakan ini nabi ini paling minim maksudnya paling minim itu paling tidak secara lahir nabi isa malah parah mati ditekel sampai sangin kebablas mujizat sampai orang mikir anak pengiran orang kondang malah orang nabi isa orang nabi ditakui pengiran sah sah isa jangan jangan disembah panjang ajaran perkara ini disembah sampai penggemari nabi disembah penggemari nabi isa karena mujizatnya terlalu spektakuler mujizat kok ngurip orang orang apa minta orang ini raya dua mujizat menurut rapat dianggap anak pengiran orang dua orang wah mujizat menurut tidak dikir air apa titik ramah itu biasa tenang perkara ini biasa jadi biasa jadi masalah tapi 11 itu keliru 11 itu keliru nabi nabi beberapa kali tidak ada mujizat tapi itu spektakuler yang disaksikan orang banyak kalau nabi nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu katakan fir'an nabi musa kan ketika nyeblak laut merah gerok kabe yang mujizat fir'an sadar yang mujizat fir'an tidak pintar jibril jibril sempurna jibril repot fir'an pinter fir'an hasilnya sadar mujizat jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti tapi jibril ngerti kuda fir'an lanang tukang selingkuh lanang tukang selingkuh jibril numpak kuda ayu cerita Arya Penangsang itu Arya Penangsang tukaran pantangannya ngelangkai kali jalan wedo Arya Penangsang jalan nanangnya bedak akhirnya sesuai perjanjian yang langkai kali kalah jibril pinter kuda weto bawah pedus bawah jalan weto akhirnya jalan fir'an tidak terkendali maylo fir'an tidak sadar tidak benar mantap ini fir'an juga berlangsung perang tidak jalan lanak ini fir'an tidak pintar ini mesti ini pintar dari sekian kemungkinan kan dihitung termasuk rasang ga ujaran apa lanak ini ga ujaran lanak berat jadi jibril tidak pintar karena orang jirutah dari malika tur'an diakal dari jibril pintar ada tempat berat nabi sini kalau fir'an mempercekan iman sampai menilai iklan jibril disumpat kok enak ini mengaku pengiran menghormati iman kok enak tobat ini akhirat meletih berat berat suaraku dicubat jeli jibril bagaimana saya malika itu ya didrink bapak cuma drink ini pas maksudnya fir'an jangan lancar perut didrinkan ini kan, cuma tepat sasaran untuk nonton kan Malaikat Jibril lucu, orang terus tegang terus ini cerita hadisnya, cerita Nabi Muhammad Ya Rasulullah, saya munggu roh aku dari Malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad ya tentu kita taunya kan diceritanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad taunya diceritanya Jibril karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada saya munggu roh aku, saya harus dunggu Ibu kalian bisa, saya munggu roh aku ngomongin, kurang kegemah, ngak lelap yang cantik, kau mau meletak-ngak atau di dunia yang tidak mati, iman Nabi Muhammad tersenyum-senyum dicerita Nabi Muhammad Nabi Muhammad, nabi Muhammad, cari Allah sudah tidak terima karena Ibu berlaku sama iman karena pas dia telah menyelam, namun ini aman tuannahu la ilaha illalladhi amanas fihi banu israel wa anaminal muslimin aku siman-man pengerantenan yang disembah banin apa israel, terus allah dawah tapi jibril dawah al-anawakot aswaitaqoblu wa kunta minal mufsidin, allah dawah, sehingga ini lagi iman, diseklah, kamu kurang, jadi aku dibelesaikan apa, malekat cintin, jibril, tapi jibril nyatanya betul apa, jaren itu, tetap ada akali jadi kita didrink, jibril itu ada iman kok, mantan orang meletih itu keberatan dia tapi kita matikan jinnab rahmat sallallahu alaihi wa sallam, insya Allah orang mengalami aku jadi kayak masyona kalah betul-betul, soal jibril gak tertarik, apa? 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 nyumpalin apa? lemah, orang tak jamin, mati nabi orang ngarah jibril, apa? ngomong-ngomong, ngomong-ngomong tak jamin, tapi gak bisa dijajal, kalau gak jamin, gak bisa dijajal paham itu, cerita rekayasa itu sekunanya kuno, jadi mulai nabi sulaiman itu orang Yahudi dianggap tukang apa? sihir dokumen ilmu sihir itu ditemukan di bawah kursi, sehingga sana nabi sultan sulaiman sampai di persihan Allah, lewat daun Allah wa makafaru sulaimanu walakin nasyayati nakafaru yu'alimunan nasas sihr maksudnya anak nabi sulaimanu itu wakil, tapi sehingga nabi sultan sulaiman, ya jaduk, ya alim wakil dan daun sama nabi sulaiman, ya yu'alimun nasas, alimnya dianggap tukang ngerti kita, manti kota ini, maknanya suaranya manuk, ya faham makswati itu, pasti faham suaranya manuk maksudnya faham maknanya, anak sultan kan faham itu, mulai larang atau orang, maksudnya berkoro larang orang, faham faham maknanya, orang faham larang orang, maksudnya, orang kue munikul, ya faham, maksudnya apik, tak boleh wawut inal dan parin kita mingkul disayangkan sakin sabun-sabun perkara pun, ya itu tahu kangen parin yang berkata, sebaiklah alami ya berbara-bara nabi wal umuluk ulang berbara-bara raja ini adalah saat temani igya ilmuqtah dikesebarang seng dengkakno huwa lah huwa yakti ini tihada ikwa alfadlul mubin ikwa anugerah al-mubinu ikang jelas, ayelibayinu ikesehingkang jelas, aduhiru ikang tuhiru jadi Nabi Suleyman melalui Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu tapi kabel ulama menghentikan ada masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleyman jadi Nabi Dawud seperti Suleyman ada masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleyman seperti ini ayat ini ayat berikutnya surat ambiyak diterangkan seperti ini jadi pinter Nabi Suleyman jadi pinter Nabi Suleyman karena Nabi Dawud itu terlalu lugu tan masyur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh kila empat maunya tiga saja diperkosa tiga tokoh bareng cewek itu hamil jadi gunjingan dilaporkan oleh Nabi Dawud sebetulnya tiga orang ini tersangka tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi misalnya yang diperkosa aku si A, si B, si C bareng ini pas ini Nabi Suleyman umur 13 tahun bareng ini mahkamanya Nabi Sintur Dawud dibenarkan seorang yang terlalu wow perkara ini orang aku orang bukti tetapi pengirahan ngeresaknya itu lucu orang telur terakhir malam ini wah paling diperkosa asu ini maksudnya maksudnya paling diperkosain apa asu barang bali cawe doku terseksa terseksa terus nabi Suleyman ngentikan ini andekan hakimnya saya pasti keputusannya tidak seperti ini Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan akhirnya walhasil orang telur ada orang telur ada orang telur ada orang papat ini ditahan ditahan dicelok dari Nabi Suleyman jadi kamu semerkosa asu ini iya Suleyman umur 13 tahun rupanya biasa ini waktunya ada rupanya abang waktunya jadi tidak bareng ditanya model polisi ini maksudnya polisi yang model Suleyman dicelok dari Nabi Suleyman dicelok dari Nabi Suleyman apa? putih terakhir apa? irang bareng dikonfrontasi kan tidak janjian dikonfrontasi jawabnya kita pun putih kita pun irang kita pun apa? jadi roh kabeh orang telur roh bareng serentak roh bareng jadi seksi diperkosain jadi roh serentak bareng diperkosain sehingga orang telur menyebabkan dikosain 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 akhirnya dikosain terus dihukum gara-gara kecerdasan itu Nabi Suleyman dan menyebabkan saya dia dikosain terus dikosain dikosain yang orang berada 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 dikosain serigala 1 terus yang Mbak Yune itu Mbak Yune ini anak dikosain itu tapi dikosain itu anakku yang selamat yang dikosain itu itu lapor Nabi Daud Nabi Daud itu berada berada yang mengaku ya sana bareng Nabi Suleyman itu akhirnya dia keputusan yang aku hakime tidak seperti itu Nabi Daud demokratis tidak apa-apa kamu saja yang memutuskan maksud Nabi Suleyman memutus seorang anak itu yang dibagi itu tidak 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 nabi sileman dramatis orang pengawal kan jubuk pisut ketok itu bagi mereka ternyata yang adiknya mau gak nangis yang mbak yunnya gak nangis nangis walaha ya seperti anak adikku ampun ketok, seperti aku salah bareng adiknya gak nangis terus ada mbak yunnya orang-orang nombok anaknya diketok gak nangis narambok elek akhirnya diketok mbak yunnya mereka nangis mereka seorang ibu pasti gak rido anaknya diketok, adiknya tenang ya pas anaknya diketok paling pikiran orang anakku wahai ketok Allah paham sih kalau maksudnya artinya Suleiman doyakal untuk direkayasa cara bahasa ini supaya ketok aslinya dising seorang ibu dising gak seorang ibu itu disebut nama fahfahamnaha Suleiman jadi Suleiman itu nyincu perdas dia itu terus kecerdasannya kegawa nganti tua tapi terus tua-tua itu nganti urusan membedak bareng masyur jadi ratu Bilkis itu terkenal ayu wayu banget tapi jen-jen itu mantap Suleiman itu sebuah jennya ada orang ayu penguasa yang aman Bilkisnya apa dirabi pisan orang aja dari Suleiman tapi orang apa dirabi akhirnya Bilkis itu ratu jen itu ngekei hembusan fitnah Bilkis itu wayu tapi sikili kayak jalan kayak jalan kayak jalan itu maksudnya anak apa anak ulu nih ngelek wakyu tapi sikili anak ulu nih Suleiman itu kurang akal ya Bilkis itu yang aman Suleiman itu yang timur tengah orang Suleiman Suleiman terus Bilkis boko apa itu mantem kromo ratu Bilkis itu boko dipindah dan boro ke Suleiman itu Solomon Suleiman itu Sleiman terus belkis itu boko terus orang Soboh itu Sabah wah matanya kadang ditakut itu yang buku matanya sebut terus ya hukumnya wang nganggur ya kok payu ya ya harus begini ya apa yang ini Suleiman itu Suleiman orang Soboh itu Sabah Boko itu Boko itu Bilkis gak boro budur itu yang Arsu Suleiman itu semacam-macam itu akhirnya Suleiman itu pinter waduh ayu ini sampai dirabis ditaluknya kok kenapa kok sikili kenapa apa apa-apa umur nabi ya beling tapi nabi dari beling kan rauh akhirnya akhirnya ini gawa istana sangka min zabarjat indahas sarku memarodum min kawari kok kocok kocoknya ngisori banyu ini lungguh di istana terus Bilkis diceluk tapi yang diceluk sempetan Bilkis mengerti koyok-koyok banyu terus di cincin mengerti juga wah resik gak ada khusus ceritanya berpikir hidup di jelas kocoknya dia monggall berkata agar dirabih jika zaman ini ada syariat maksimal apa 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 karena Syed Zebidi tahu cerita, orangnya ada yang cerdas karena ini ada rojo, ngewanteng, suka, senangnya Rabi Cahperawan, wayu senangnya Rabi Perawan apa, ayu roto-roto ya gelam, tapi rojo apa, suka, ngewanteng ya bareng ada di saya, pacaran, sendiri itu Syed Zebidi, senyara iqiyah orang cerdas itu kampung ini di semenang juga dibidik rojo, waduh, saya ngajar, saya ingin tidak kalah bareng rojo ini tegak, saya lihat orang cerdas itu itu menerah Islam, menerah-erah Bani Islam takohnya pemudam, caranya biaya cerdas itu, maksudnya takoh kakakannya biaya, tahu digendak uang, tahu orang ini rojo, pengen Perawan ya steril, ya tahu digendak uang, saya ngajar jawabnya cerdas itu, ada apa-apa jenangan Rabi, tapi wainikotroaitu anahukot kebala harajilin, tapi aku bersaksi tenang, saya tahu diambung orang lain, oh rojo diisik kan, rojo ini orang soleh, cuma senang Rabi, ya orang yang tinggal maksudnya, aku kan soleh orang yang tinggal, ini itu soleh orang yang tinggal, gak sih itu dirabi, suatu waktu satu saat dirabi cerdas, kemudian orang yang tinggi dari hiram, maksudnya dia berharga diri, orang tahu dirambung orang lanang, kalau gelap apa? dirabi, tapi dirabi, itu bapak yang jenang ibar, inna huaplohan singmuni wong lanang lio sopoh pokoknya tahu dihabung wong lanang jadi rojohi kerangkacil singmuni wong lio sopoh tapi capek itu biasa dihabungi tiang lanang akhirnya rojohi kan gak minat waduh biasa dihabungi wong lanang satu-satunya dirabih rojohi kerangkacil lho kumpur abiku wong wong gak duwe cemburu gak duwe harga diri lho masanya jenang sinten wong lanang jenang muntah buong lanikku bapak ini wongan wong soleh rondok duwe akal ngono yola yung wong nabi suleman yongotan iku wawung wongan duluk sikil barang macam-macam tapi niat dirabih karena cara fakta ini termasuk di toleransi itu nonton wong waduh niat dirabih karena kalau hal alami wangil berkataan yang dilok dan niat dirabih tapi kalau niat bujuhnya wong rakan-rakan diniati gak ada rakan-rakan diniati rakan-rakan diniati yang dikhilaf rakan-rakan berkataan yang dikhilaf jadi kalau gak ada sejarah kata mulai ini masalah waduh ini misteri Tuhan nabi ibrahim berkataan yang dikhilaf rakan-rakan kalau urusan orang waduh itu cerdasirakaruan Siti Hajar ini rakan-rakan dalamnya Sarah ada hadiah Sarah suai-suai nabi ibrahim seneng seneng Sarah harus legawa gak apa-apa buat rabi tak ada kue pas ini Sarah dari yang gak ada anak suai-suai ibrahim dia merasa sekedar ngerabi seneng banget dia ajar ngalah sampai sini sesuai Sarah cemburu saking cemburu ini aku sumpah kepada pengiran aku seneng Sarah tapi Sarah itu Sarah kulukai ya mungkin pikirannya Sarah dilukai itu di garet pokoknya kan dilukai apa pokoknya sementing luka nganti luka nganti berdarah wah nabi ibrahim pintar dilukai itu kupingnya terus jadi anting-anting ini pertama ibrahim barang dilukai kupingnya digoni anting tambah ayu tapi Sarah bisa berkutim perjanjiannya pokoknya dilukai sementing pas dilukai dicobrol sementing Sarah pertama kemudian dari saya tiba-tiba ketika imam wajah lidarani anting-anting itu hukumnya Bid'a kalau saya tiba-tiba orang-orang anting-anting pertama singgawi itu nabi Sintan ibrahim jadi orang laneng lu gula anak urusan orang itu udah pintar-pintar padahal itu nabi Sintan ibrahim nah itu termasuk yang serap pintar karena orang itu termasuk orang rapintar selesai khusyuk ceritanya pun jadi itu ceritanya ceritanya itu itu yang mau ngiling-ngilingan kalau orang khusyuk 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 nabi Muhammad dia bersih padahal ngomong-nganggup pikiran nubuah sederhana kalau itu berarti 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 16 berarti 16 berarti sebetulnya kita sederhana tapi kan kita udah sampai terus pikirannya urusan di persegi urusan kita lebih pikiran nubuah kalau orang weda itu alat reproduksi, kalau memproduksi orang soleh itu berarti baik nah kalau baik tambah banyak tambah baik itu yang dilakoni oleh nabi, nabi tidak berapa lagi terus soal aku sampai melakoni dengan beberapa hal itu adalah penting, penting itu adalah janggal dari nabi kalau sebagai ulama kepentingan saya hanya satu jauh sampai, itu janggal dari nabi itu apapun kalau aku ngaji tempat-tempat, aku terang itu soal yang melakoni adalah masalah kalau satu tambah satu, tambah satu tetap satu maksudnya kewayo yang pertama juga megat kan berarti satu tambah satu tetap satu tapi tidak janggal dari pikirannya nabi aku nanti ditanya seorang dosen saya itu janggal kenapa nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa nanti aku menjawab seperti itu kalau senjatanya orang kafir dikembalikan berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir kalau perempuan ini dikembalikan berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat dikeloni Mustafa kan melahirkan melahirkan apa? muslim tapi kalau dikembalikan produksi orang kafir paling tidak kita paham itu soalnya orang modern kita janggal janggal bawaan kita sebagai orang modern tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu duduk perkaranya seperti ini paham ya? paham sih kalau maksudnya? maksudnya 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 pentingnya ulama disini maksudnya disebut al-ulama warosatul Ambiya dia yang tahu zaman akhirnya ulama itu kalah orang sudah kenal wali kalau ulama itu walinya dicucup ulama itu orang maksudnya Imam Shafi'iddu kalau ulama itu wali berarti dunia itu tidak ada wali itu dunia itu harus tiap ulama itu wali normal normal tapi kadang-kadang ulama itu senang duit senang dihormati orang terus digradasi terus rana daftar terus senang duit senang dipangkat senang dihormati orang terus alamat alamat jatuh terus indah orang jadi paham gitu terus logikanya seperti itu kenapa dulu kalau perempuan perang kalah ini disita contoh paling gampang ini disita nabi yang Yahudi Sofia Sofia ini anaknya rojo anaknya rojo Yahudi jadi biasa rojo Bapak itu ketua Yahudi jadi Sofiyah binti Huyah binti Akhtub ini dari paman Sofia ini menang pas paman itu jagungkan dari Bapaknya orang nabi menurut di Medina ini Bapaknya dari paman itu jagungkan seperti ini dik kalau misalnya dik itu ada Muhammad yang ada di kitab Taurat itu itu sudah benar menggunakan Yashri jadi alamatnya nabi itu kaki sederhana itu sudah dipatihkan itu nabi Sofia itu kru baru kru baru kru Sofia itu pintar anak Yahudi yang pintar itu berjalan perang itu akan mengecekel itu akan kalah karena akan ketemu nabi Muhammad karena mereka tidak jagungkan dari Bapaknya barang perang kalah tenang kalah ini daripada penting karena itu orang-orang yang daripada daripada ada daripada pentingnya kadang tapi daripada mereka tidak berlaku mereka tidak berlaku mereka tidak berlaku barang kalah adalah Sofiyah barang amat itu dibagi Sofiyah itu bagiannya dihiyah Al-Kalabi wah itu anak rojok sohabatnya sudah berlaku ya Rasulullah orang yang ceritanya anak rojok karena orang biasa kenapa tidak dihiyah untuk anak rojok saya tidak berlaku wah itu sohabat orang yang berlaku walayak tahlilan orang kronosumpah ayyakhlif dikeseorang kronosumpah orang kronosumpah orang kronosumpah serabah sampai ulul fadli sampai orang kanduhani kelebihan ayyak ashabul hina nah orang yang berlaku kelebihan saat ini kejembaran rizki ayyak 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 orang bakal berlaku sampai ulul fadli orang bakal berlaku ayyak di abibakren yang dalam abibakar halafah sumpah dari abubakar yang berlaku yang berlaku orang yang berlaku dari abubakar yang mengatakan misbah misbah ini jeneng lanang bahwa misbah itu ibn Kholati anaknya buli abubakar miskin misbah itu ya miskin muhajir dari orang yang hijrah badriun badriun dari orang yang menyaksikan perang badar badriun dari orang yang menyaksikan perang badar berlaku apa ke abubakar sumpah orang bakal mengatakan lama itu ikut terlibat apa orang jawa seluruh maksudnya melak-melak miskin dalam masalah gosip zino pada angka saya usahkan abubakar yang itu mengatakan abubakar alaih yang mengatasi misto lawan santai pira-pira manusia sohabati yang sohabat ikut yaksamu podo sumpah 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 daripada sumpah yang terserah sohaban saya bisa berkata sumpah sumpah tidak lalu keselusuhan bersih bersih dan ini masalah iqli tolong demasih bersih daring siapa selalu saling mencempðyaskan ZRN ZRN ZHN ZH 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 terima kasih terus ayat ini saya sangat ada pelajaran di kuliah dengan sedang seorang bapak yang pintar-pintar yang soleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh di sini meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebas oleh Allah bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti benar bahwa Aisyah tidak mungkin di sini Abu Bakar dendam yang ikut menggosipkan termasuk yang menggosipkan itu misanannya Abu Bakar misanannya Abu Bakar anak ibu berarti misanan melarat, tahu melalui perang badan dan diberikan donatur tetapnya di sini Abu Bakar gara-gara menggosipkan putri terus Abu Bakar sumpah orang bakal sudah ada yang di sini misan tidak terlalu Abu Bakar benar anaknya digosipkan orang dendam ya Bapak elek paham ya tapi Allah sebagai pengirahan menurut Abu Bakar ya keliru Allah biasa mengkonape ya mengkonape terus tidak ada yang dendam tetap mengkonape ini saya paling menganggil terus ayat ini saya senang sangat mulai ini peringatan untuk orang kiai terus kita meskipun kecewa dengan santri kecewa dengan santri kalau sampai terus sumpah tidak pulang karena sudah kiai itu pulang itu nanti sumpah yang pulang ya repot jadi menang tidak tidak tapi terus tidak 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 sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan hanya anda karena kadung pernah meminjam nama apa Allah jadi misalnya demi Allah aku tidak bakal ngomongi wongiku pas api rukun ini harus kadung sumpah itu jangan sampai menjadikan Allah sebagai urtutan sebagai problem atau halangan untuk anda melakukan kebaikan kebaikan difaham ini memang ayat luar biasa saya bubakar sebagai seorang bapak ini dendam ma'isah digosip dan itu sah cara saya normali bapak ini normali bapak ini dendam sama orang yang menyakiti putrinya tapi normali hukumnya Allah itu hukumnya Allah mengutus Abu Bakar yang mampu biasa istiqomah donasi bantu misto saya bantu terus jantung hatinya misto itu itu hukumnya pengiran paling cocok-cocok dengan perintah Allah saya melakukan tidak 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 berapa apa kita akan padahal untuk hidangan lobok untuk duduk hidangan biasa hidangan 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 hal awalnya Nabi Musa di Pengiranku ini adalah kitab khiliyatul awliya, beberapa kitab Nabi Musa itu sangat manggil dari Bani Israel kebijakan itu dikelirikan, manggil manggil, terus ya Allah, kalau ini kekasih saja tapi Bani Israel itu iman, ini gosipnya itu iman kalau itu yang yang kafir, itu iman, yang yang kafir, itu musuh, jelas itu iman ya Allah, kali ini saya minta satu hal supaya yang kami Bani Israel buat nilai kebijakan Bani Israel itu nyaman, bicara Bani Israel yang iman jawabnya apa seperti ini, ya Musa hadaseun lam astofihi linafsi, faqefa asna'uhubika mana ada kawesasa, aku, aku yang pengiran yang maringi riski, yang ngekeinyo, dikomentari lainnya, apa mana ketrimon Nabi jadi pengiran ternyata kerasa juga lucu, oleh nasib saya berpengaruhi di nafsi saya mengatakan pengairannya di komentari saya mengatakan pengairan saya mengatakan saya saya dianggap bodoh oleh isya bodoh oleh makhlum saya mengatakan saya saya mengatakan saya tapi saya dianggap dengan rival akhirnya Nabi Musa menang saya berpengaruh orangnya juga membuat saya membuatnya kalau membuatnya membuatnya berpengaruh seperti ini membuatnya berpengaruh dengan tempat, dengan suara, dengan sabar, dengan handir dan saya akan membuatnya tidak berguna tapi pada saat ini Allah tidak berguna jadi saya tidak berguna saya setilkan tempatnya ketika membuatnya berpengaruhi sedangkan serius anak dituduh di sana itu tahu seperti itu padahal seperti anak dari Nabi seperti anak dari Nabi tidak dituduh di sana jadi saya bilang iya ini dituduh ada yang mencet ke gelap biasa selain ya kemungkinan bener ya siasai apa kemungkinan apa? bener makalah kudu meneng orang yang karuan salah ada ikhlas jadi tuduhan karuan salah ada ikhlas ada yang kemungkinan? bener jadi menengah saya faham jadi ini ciri utama mengapa? walka di minal ngempet apa? emosi ini ya Rasulullah kalau nabi jadi nabi jatuh balik tambahin jatuh sampai dada jatuh jatuh balik nasehat jatuh gampang kalau nabi bujur ikhlas bujur syukur tapi nabi nabi apa tidak mabang tapi mabang 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 di di ngeleng kecewaan terus gawanan kumpul manusia mulai ini mabang hubungannya dengan nabi nabi ini hubungannya dengan nabi Nabi Ibrahim itu pintar-pintar mereka logika yang dibangun Allah itu yang benar mereka Allah bisa mwujud kalau balik ini malik ini tidak ada cara jadi wali lewat ilmu jadi kekasihnya pengheran lewat ilmu disebut kulfalillahilhujatul baliw Allah dihujat yang harus dimenangi Nabi Ibrahim itu khalilurahman kekasihnya pengheran tapi kadang tidak logika itu tidak salah ada yang berhak nyalah namun Allah subhanahu suatu saat Nabi Ibrahim diparani malakul maut malekat mati jadi orang yang mati, dijumpuk nyawanya mati, sadis dijumpuk nyawanya sadis ketika malekat mati sopan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ya khalilur Rahman menyebutnya ya khalilur Rahman saya ini ditugaskan mengambil nyawa anda kaget Nabi Ibrahim wakil tarol khalil yak biduruhah khalil kalau ada kekasihnya pengheran nyakitirah pengheran kenapa ini pengheran tapi ada pengheran mereka tidak terima jari khalil khalil tidak kekasih jari khalil kok malekat mati akhirnya rawani masuk akal dari malekat jadi malekat itu matur ya Allah kata khalilur kak Ibrahim kata kekasih engkau ngosok ada khalil yak biduruhah khalil pengheran pengheran raka lah pinter pengheran pengheran jawabnya pengheran lucu takak ada Ibrahim wahelyakunul khalil yakrohu liko akhalili kakasih kakasih yang siap ketemu kakasih akhirnya Nabi Ibrahim ketika anda ini bunga-bunga yuk seikillah ketemu itu Nabi Ibrahim khalilur Rahman yang salah ini hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hubungan dengan Allah tidak ditebak kadang dendam demi anak di bener kadang disalah semacam-macam kadang di bener contohnya kalau Rasulullah menghentikan Fatimah batatum min nifaman adzah adzah ini Fatimah itu bagian di bener dengan Allah ya orang kita tidak pernah tahu Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu sebabnya genera pengheran sebenarnya orang ada istighfar istighfar berkudumi astaghfirullah yang merosok namun Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu annahu tidak berkudumi tidak tidak kadang keliru tidak tidak menjajahkan jumlah istighfar seperti ini jumlah itu tidak penting ini ada hadis-hadis yang penting oleh Allah malah orang itu tahu diri tidak bisa nyepuk namun Allah paham tidak? orang ada jumlah istighfar karena kita pakai logika apa saja itu salah tidak ada Nabi Musa salah tidak kita paham tidak itu dendam Abu Bakar yang mistah sebagai seorang bapak itu benar tapi disalahkan tidak 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 ada dua ulama ini ceritanya anaknya bapaknya anaknya suatu saat menengan terus anaknya tidak 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 anaknya tidak 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 saya tetap tidak selesai tapi tetap tanah kalah Bapaknya, jadi menanggap tapi sudah kau jalan jalan, jadi sudah kau lirai mau ngapain kau lirai ini paham, jadi itu pangeran mereka tidak ditebak jadi Nabi Ibrahim bilang oh tidak kekasih, kok mati ini kekasih itu tumbuh, malaikat-malaikat itu masuk akal baru matur pangeran juga boleh pangeran itu dilawan, jadi pangeran oh tidak kekasih, tapi sudah siap tetap ketemu, kekasih akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ya seikilah, seikilah, seikilah tidak apa-apa mati, saya itu mau ngapain kekasihnya ini maksudnya, saya itu saya itu disini, saya berkata, saya bercerita saya mau ngapain kekasihnya tapi tidak mati siap kan saya sudah menanggap tidak jelas, tidak siap kenapa orang siap? saya tidak menarik tidak dikampilkan gak ditebak pangeran siap mati atau orang orang siap enter ya tidak siap tapi mau ditebak, siap se shark dikasihnya siap saya ada yang terhadap aja siap dikasihnya siap ketemu ngajari orang-orang ini ngajari itu pengirahan saya senang, saya senang bukan karena saya ingin darani alim alamah saya menginginkan betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu saya balik ini balik saya sering soanteng pengirahan, sering sumpah saya ingin darani alim saya ingin darani alim, tetap alim tetap alim di darani tetap alim tapi masalah ini kadang-kadang saya ingin darani alim saya ingin darani alim tetap alim, maksudnya yang darani tetap alim karena saya ingin kurang alim saya malah sombong ini kitab Itkhaf Sarai Ikhya ada orang yang tidak kurang alim padahal ini alim malah sombong mereka Allah itu adzahir Allah itu begitu jelas hukum Allah benar ya begitu jelas kalau Allah semuanya kalau aku mempunyai rafaham itu sombong orang barangnya jelas kalau aku mempunyai rafaham rafaham faham atau mengerti jenisnya alim orang yang apa? mengerti maksudnya padahal paling jelas itu sifatnya Allah maksudnya kalau rafaham itu alim mereka mengerti kebenaran kalau soal rapati tahkik misalnya rapati soal musim dedal-dedal kayak faro'in hakul awliya kita suruh tani terus lalih nunuk-nunuk sidel apa-apa jadi kekurangannya kita berpunyai jadi kita berpunyai yata nazzalul amru bina hunna lita'alamu annawoha halakul lise'ing jadi urusan yang variasi lita'alamu saya mengerti mengerti bahasa arah binawoh alim jadi kita sudah sampai kekuasaanku saya mengerti kekuasaanku saya mengerti rahmatku saya mengerti kasihanku saya mengerti kasihanku saya merokok jadi kekuasaanku saya mengerti rahmatku saya mengerti sangat saya mengerti rahmatnya saya mengerti sifat rahimku saya mengerti banget saya mengerti edhan suaraku ada yang menidu mengkulat yang mengkulat yang bodoh saya mengerti saya mengerti rokok kalau ada jawa itu walian yang munamunirat rohku yang sopan itu aku yang melok-melok adat itu itu yang melok-melok tapi itu pantes-pantesan ngomongin itu pantes-pantesan yang ngomongrukan itu saya mengerti sombong yang itu teman-teman jadi paham itu saya mengerti tujuan saya mengerti variasi sifat Allah mereka tebak-tebak ini saya tidak ada kitab khilyatul awliya ini saya mengerti kitab khilyatul awliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu itu di akhir karangan ikhya beliau berfatwah wa'alika bilmuwazufah ala kitab khilyat kamu harus sering baca kitab khilyat akhirnya tidak boleh ini di Indonesia tidak boleh akhirnya akhirnya itu ya menghalalkan segala cara termasuk pesan dari Lebanon pokoknya itu itu ini Lebanon ini terkenal tidak ada perang tidak ada kitab di dunia itu ya itu selain itu di duit orang yang ingin suka orang yang ingin suka orang yang ingin suka tidak ada investasi duit walhasil itu untuk ini ternyata banyak cerita Nabi dialeksi dari pengiran dari cerita wali sampai Nabi macam-macam termasuk dialeksi Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi macam-macam itu lucu kalau mau dialeksi itu lucu-lucu termasuk ternyata Nabi Ibrahim dia menebak pikir apa ya pengiran pikiran nyurah-nyurah pikiran nyurah-nyurah seorang udara ini kekasih jepuk nyawanya kenapa kekasih jepuk nyawanya sempat mikir pengirannya pengirannya jawab pengirannya tanggupnya masuk akal apa yang dikatakan Nabi Ibrahim pengirannya jawabnya pengirannya jawabnya jepuknya jawabnya kenapa kekasih segera siap ketemu jadi itu itu dialek banyak dialeknya Nabi Musa ya enggak enggak kena ditebak tapi itu kita menjadi apa misalnya saya pernah ditanya saya pernah ditanya seapa betul kekalahan Perang Uhud itu karena Rasulullah bina sohabatnya punya aturan gitu terus dilanggar sohabatnya Nabi kan dahulu para pemanah tidak boleh keluar dari gunung kalah atau menang kalau hasil para pemanahnya Nabi kan enggak enggak menuruti dawe Nabi kalau hasil akhirnya terus kalah akhirnya terus apa? kalah dan itu yang masyur di dunia kiai di cerita-cerita kita sampai mulai cilik ceritanya kan ngerti Perang Uhud kalah karena para pemanah enggak menuruti perintahnya saya sudah jadi kiai pas saya tidak membawa alumni bapak di dalam setiap berbun jadi kalau ngaji jalannya di pulak balik tapi setiap ngaji dipikirannya tidak mengatakan akhirnya kan ayat itu 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 di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia terus pengera di dunia tidak mengatakan tidak mengatakan saya ini sohabat-sohabat yang melanggar perintah Nabi salah salah tapi tapi orang kafir itu salah apa alasannya mengatakan alasannya sohabat yang salah kok terus menang orang kafir orang kafir itu salah dosa ini dosa ini kafir faham ya lulang sohabat itu salah melanggar perintahnya Nabi kok terus orang kafir dimenang orang kafir itu salah dosa ini kafir faham ya kalau maksud mulanya tenang tenang teori kulon itu benar ternyata Allah sangat mencintai orang mu'min yang sekalipun salah ini peringatan saya LSM LSM misalnya Islam salah perkaranya ekonomi salah korupsi salah terus ada dunia kafir negaranya bersih tidak ada korupsi padahal negaranya kafir itu juga orang mu'min ngomong ini karena kafir itu salah dibanding korupsi faham ya global ini jangan sampai seperti misalnya anda mangkal sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia banyak muslim banyak kiai banyak haji tapi korupsi sewis tidak ada islam tapi bersih salah akhirnya tenang ayat itu ditutup Allah yu fadlin alal mu'minin tetap fadli Allah karena orang mu'min bukti ini apa? bukan salah orang mu'min bukan bukti teori itu benar bukan salah orang mu'min dinele pengeran mati di perang tidak dianggap syahid padahal ijmah ulama di koran mati di perang dianggap syahid dianggap mati syahid mati tidak artinya seorang dihudat-hudat pengeran tidak dipermasalahkan mereka berbandingan kafir ini saya melalui kadang-kadang islam itu adalah idola negara swiss atau kanada makmur pulau islam korupsi saya elek-elek islam itu ada kesalahan kekafiran saya api-api kafir itu salah kekafiran itu akan ditanam yang mati paham ya sampai pepeh zahrat al-khayatid dunia mereka merupakan makmur terus menganggap benar mereka di dosa apa? kafir karena ijma'i ulama' dosa paling besar apa? kafir lagi nombor mereka mati orang mu'min lagi nombor telu terus nombor papat maling orang di daerah ini sihir santet tapi ini sudah populer dukun-dukun santet itu ramandi itu kita tidak menghitung itu saya sudah duit dukunnya itu ramandi itu itu yang penting itu yang penting itu yang penting yang penting yang penting itu itu luar biasa itu yang ada di malekat bagian ini itu yang ada di hadis musnad yang penting itu yang penting yang penting yang penting dikisab di depan umum apa? kalau ingin mempermalukan orang itu mengisapnya di depan umum demengar kamu gak? ala ru'uzil asyad barang dibuka dokumen kesalahan itu madil basur sepandangan meripatnya kabeh buku dokumen kesalahan tisun wa tisun nasi jillah sangang pulau songo dokumen kesalahan buku-buku ini KPK ini pengadilan fotokopi pirang-pirang tumbuhan ini madil basur sepanjang pemandangan dia baik pengirahan ditakui atung kiruhada seian apa ada yang salah di semua ini lah ya Rabbi semuanya benar alakah hujatun apa anda punya alasan sehingga anda punya kesalahan itu tidak saya tidak punya alasan semuanya salahkan secara sadar dan salah semuanya menarik di sini dan merokok di sini sebalik kanan harus yakin menahlikan terus menghentikan ya Allah Ta'ala ati lu maksudnya urungkan cancel dulu bala indaka indi khasanah kamu punya kebaikan satu ya itu aku tahu ngelafat ikhlas yang melarang ikhlas aku tahu ngelafat Allah Ta'ala pisan ikhlas akhirnya Allah Ta'ala kita tahu ngelafat ikhlas yang melarang ikhlas itu ada order ada macam-macam kalau kita menilai Allah Ta'ala tidak ikhlas menembuh suarga itu serai ikhlas tidak ingin berarti ikhlas berarti ilai Allah Ta'ala tidak menghentikan kan padahal Allah Ta'ala menghentikan orang ta'ala menembuh suarga tapi tidak menghentikan suarga ikhlas itu menghentikan ilmu misalnya Allah Ta'ala yang menghentikan ilai Allah tidak menghentikan ilai Allah pengirannya tetap Allah pengirannya dari Allah itu jadi permanen jadi tidak menghentikan ilai suarga yang rokok tetap pengirannya Allah la ilai Allah terus ditukar itu satu dokumen yang di bok yang di kota dicubuk dengan pengirannya tidak ada yang di mizan tidak menghentikan ilai Allah yang di berarti berganti dan berarti sendiri ini sangat kaffah ini sangat kaffah ketimbangan kuno ada apa? ada pembandingan kiri ke kanan ada apa? ada apa? ada apa? ada apa? ada apa? semua kaffah semua kesalahan semua kaffah itu Malaikat tahu mungkin tidak lafad la ilah ilwah itu kalah akhirnya tidak mungkin kan kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi saya ikhlas kalau ada kalimat Allah kalah dengan barang dunia tidak mungkin kan saya ikhlas lafad Allah kalah dengan tidak ada ikhlas sehingga ini tidak mungkin cara logika Allah kalah hal ini hadis itu ditutup tidak mungkin Allah kok tertandingi masalahnya yang terlalu nakal itu kadang-kadang rusak sampai mati saya tidak tahu kalimat itu yang paling mudah itu sebetulnya kalau ada mati mu'min mudah sama sundur langit tetap ada kemungkinan di sepura karena tidak mungkin lafad Allah kalah meliyah mulanya dari Ibnu Syihab Asyuri dari ulama itu macam-macam ada yang dilimet saya termasuk ulama itu tidak senang dilimet Miftahul Jannah la ilah ilah kuncinya suarga la ilah 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 dari Ibnu Syihab Asyuri saya rapati cocok tapi tidak ada ulama saya rapati cocok tapi tidak ada ulama balagoni an'al miftah la'ah asnan sarahku ada kunci ada gigi-gigi ini ada kunci ada gigi-gigi ini tidak ahlul ma'asyu gigi ini sudah rusak kalau malah ada diangel ini masalah aku asal jadi kunci itu benar kunci ini ada gigi ini rusak jari-jari aku tidak membuka apa tapi jari aku Imam Syihab Asyuri Nabi ini karena aku yang mangel kepentingan orang-orang yang syarat jadi aku dubel aku kemungkinan melibu suarga orang itu itu nah kita juga gak pernah tahu logika itu ya termasuk yang aku ceritakan itu logika yang dibangun pangeran rakenek ditebak ini aku ceritakan banyak supaya sampai hati-hati hubungan dengan pangeran ada dua orang dipanggil Tuhan ada dua orang dipanggil Tuhan tiga malah, di cerita kitab itu tiga yang satu satu tukang maksiat ratusan tahun dia di neraka yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka sama kalau gak percaya cek dibab ifyak di akhir dibab saati rohmatillah jembari rohmatnya pengiran terus dua orang ini dipanggil Allah dipanggil Allah dalam keadaan di kerangking dua-duanya di kerangking bareng dua-duanya di kerangking yang itu yang 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 itu yang itu itu dalam keadaan di kerangking yang 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 keadaan di pengerakan itu yang yang itu yang itu itu yang itu itu melayu melayu cepat melibukkan kerangkingan yang itu itu lelet, kaya malas malas, malas ini bukti logika Tuhan itu tidak bisa ditebak kita harus percaya riwayat percaya apa, riwayat akhirnya kita takut ini ke susu balikin yang rokok ini kusti, aku mau kumpah buat yang nurut jenengan, zaman tentunya jenengan itu lelet kusti ini mau kumpah, maksudnya jenengan ngutusun rokok, kula langsung melayu kusti ternyata pengiran haru jadi jawabannya wah, sekarang ini suaranya perkaraannya boleh menurut kok ternanam perkaraannya, melayu kusti maksudnya ini ngaji-ngaji cobalah, kalau disuruh mas orang melayu, yang cepat paham, ya mergulikan kita zaman yang dulu, dikondi api iwan kesuan itu, lelet lelet, lelet lelet, lelet, lelet melayu, lelet semangat, wah nurut mereka baru akhirnya baru hanya menurut, tapi kita akan menurut lelet, seperti di suaranya, kamu hanya menurut benar-benar ada pengiran, ya, sekaligus warga itu dua logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah yang ada, ada orang dipanggil pengiran saya kenapa ada pengiran? saya pergi ke luar atau maksiat, mulai alit atau maksiat, saya terus berjalan iya, tapi pengiran pengiran, 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 itu suarga yang sama, yang sama se orang amal, mungkin nan komunikasi kerengan, maksiat keropo, mereka itu ke newlywedat, dari saya jadi pengiran, itu Tuhan bersama di luar 10 tahun, terjadi tahun sebenarnya suasarga ini di luar 10 tahun sait AI dinam, dipakai puluh kemudian terjadi kayu warga berdasarkanстрой utilizar بما sekirup ini suarga ini sedangkan selawasi iya ada selawasi emocu kalau itu semakin cukup itu yang tidak di luar 10 tahun di luar biasa selamat bagaimana kalau di luar biasa di luar biasa, tidak bisa kecewaan rokok wabar di luar biasa orang ini tidak gelap perkara ini di luar biasa, di dunia ratau maksiat karena apa itu tidak, saya akan berpura perkara ini di dunia terus, ya sudah ini di luar biasa, di luar biasa sekarang sekarang di luar biasa gelap sekarang ini, yang malah di luar biasa, ini di luar biasa, tidak akan berpura kecewaan rokok, tidak akan berpura kecewaan rokok ini kita itu, kita itu tidak akan berpura kecewaan rokok, tidak akan berpura kecewaan rokok jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan kita mau beriwaya itu pentingnya orang alim jadi orang alim saya terus beriwaya terus disebar umat, tidak menyebar itu ikhlas, bukan orang yang berpura ikhlas itu berpura tidak akan berpura kecewaan rokok sehingga orang-orang yang berpura kecewaan rokok ketemu tidak akan berpura kecewaan rokok tidak akan berpura kecewaan rokok jadi kita tidak pernah tahu jadi di sini ini ini Abu Bakar cara ini normal, seorang bapak dendam demi anak tapi logika Tuhan Allah Tuhibu tidak akan berpura kecewaan rokok jadi Abu Bakar bahwa anak Tuhibu tidak berpura kecewaan rokok saya tidak akan berpura kecewaan rokok tidak akan berpura kecewaan rokok tidak akan berpura kecewaan rokok tidak akan berpura kecewa kenapa anda kecewa sojurah yang berarti kecewa dengan orang yang itu mau? padahal anda masih mampu secara rezeki tidak akan berpura kecewaan rokok tidak akan berpura kecewa kecewa hai bagaimana orang ini? berkira kalau ada sopah bagian bahaya anak-anak yang ingin menghubungkan sopah awal yang ingin waraja ala bali sopah kabubakar ilah mistah maring mistah maing perkara kanakana sopah abubakar yun fiku nafakana sopah bakar yang maring atasi mistah inal ladina yarmuna al-muqsanat inal ladina saat menengahkai yarmuna kong podo nudo sopah ladina nudo al-muqsanat yang wedok-wedok al-afa'ifat yang wedok-wedok yang terhormat al-gha'filati yang ratau terlintas maksiat yang lali maksudnya ratau terpikir maksiat bagaimana orang nudo muslimah yang secara lahir itu serah terlintas dan itu bahwa hisi yang berpura-pura biar layaknya ada yang tergambar dikulu bina dikulu bina dalam artinya gha'filat apa dikulu bina al-muqminat yang mu'min-mu'min kabeh bila iklan Allah wa rasulihi orang yang nudo orang yang mu'min orang yang terlintas dito dito kecuali orang yang berpura-pura lahir seperti ini cara pakaian seronok itu tidak apa-apa seperti nudo tapi kalau nudo orang yang muqsanat gha'filat gha'filat apa tidak terlintas melakukan apa zina, orang yang menuju orang yang muqsanat orang yang muqsanat orang yang nudo kabeh di dunia yang di dunia dan akhirat dan akhirat walau lalu itu tetap gede orang yang muqsanat ini aku mengapai islamnya islam itu agama yang indah zina itu sangat gede karena yang muqsanat diancam hukum kodaf kalau balin malam tapi kemungkinan ada yang tersangka itu kecil karena yang muqsanat diancam hukum kodaf jadi intinya kan zina itu ada tapi yang nudo tidak ada perkara ini tidak ada bukti lu ini di dunia malah akhirat karena ini harus nudo orang penggawaian benar-benar orang yang suruh sana benar-benar orang yang merasa pokoknya agama islam itu benar jadi orang repot semuanya paling enak ngopi, marung, makan, guyon bariku rokokan rokoknya rokok seturuh berturuh ngorok setangi sebuah ngopi nai rokokan terus bergawing terus mati terus 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 tapi misalnya sampai mau menyelesaikan bangsa ini coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba kalau anda merumuskan perdagangan bebas seperti ini seperti ini cepat secara pengiraan orangnya orangnya rusak sesuai rencana Tuhan dunia ini rusak misalnya yang merumuskan sudah selesai sesuai rencana Tuhan selesai orangnya 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 tersinggung ataupun Indonesia yang tertib yang bebas korupsi bebas kriminal lalu kalau anda mengatakan Indonesia berarti keangkuan, kenapa anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia bukankah yang di sekililing anda hanya keluarga anda kalau alasannya keluarga anda tidak cukup, Allah protes cara Allah yang bisa makan, bisa membekan sudah cukup saya ingin di mobil, di pesawat, macam-macam jadi akhirnya malah salah faham ke pengirahan, sudah menengah saya kata ke pengirahan ini cukup, cekap lah, makan, makan, makan kita ngomong-ngomong di mobil itu cukup, cekap di mobil itu cukup, nyatanya saya katakan apa, cukup tapi saya merasa suka, saya suka saya merasa melarat, saya melarat tapi saya suka, saya melarat saya sempat ini bantah, sekali bantah sekali bantah apa yang sekali bantah apa saya ingin menyelesaikan, akhirnya terakhir saya merasa gelap akhirnya bantah saya ungkankah seperti pengirahan diselesaikan yah seperti melayu giliran saya juga menggin trik jenis tidak apa apa saya bersihkan dengan seperti itu saya melayu atas apa ternyata pengirahan harus karena segitu lagi WOW itu tidak melayu ternan di barok wah yang keceplong ternan tapi apa melayu, saya tetap ada saya akan menurut, saya akan menurut, saya akan menurut saya akan menurut, saya akan menurut, saya akan menurut kalau kita ingin menurut, mereka akan menurut dosa besar itu seksanya yaumatashadu yang di dalam dinanya nyaksani yaumatashidhu yang nasabnya lafat yaumatashidhu yang istikraru dan istikraru yang dikandalkan ladi atau istikraru lauhum ya itu lafat lauhum yaumatashadu alihim al-sinatuhum yaumatashadu alihim al-sinatuhum yang kata lahum tasadu nyaksani bilfokoni yah tasadu wa tahtaniyah orang yang mengatasi yang langsung al-sinatuhum yang mengatasi wa tahtani disimpan dan keadaan masyarakat bimak yang berkata maka lalu yang ngelakoni menyebabkan yang sama pengucapannya agar kita inginkan yaumatashidhu di dalam kiamat jadi dino paling rabat itu langsung ditutup yang dikepadu tangan sikelem anggota itu belum banyak dikepadu yaumatashidhu yang nantinya dimayang kakakak yang di dalam dino yang ada di sana jadi mereka diwales tenan dengan walesan yang benar-benar haparnya mereka wawai alamu nalandadi ngerti sopongake anna puha yang sattamna allahu wa ya Allah iku alhaq ku iku hak almubinu kan jelas kaitu hak kau kau sekiranya nahkiknya sopawawalahumarewake jazak uimu walaisewake Allah dirupani jazak kanu kanu sopongake iku yasyukunamamang sopongake vifil jazak wa minum abdu'ah bin uba ini kita berwarai sesuai riwayat kita berbalik patur sinaw, kita kata ini akan ada solusi buatan ini gagah-gagahan buatan ini solusi misalnya jenisnya dihutang aja mau utang gua apa, mau dihutang dihutang apa, pokoknya dihutang aja terus kita pengen tobat tawarai sama ini kemungkinan yuk sepura itu kecil, mau utang aja nah soal kiai ngumumnya, ini kira-kira yang dihak adami sepura itu yang mau nenggew orang utangi, paham ya? jadi orang yang mau nenggew orang utangi kalau pertama jadi kiai itu di sekolah itu jarang istih bro istih lalu yang diprotes begitu terus ke orang istih lalu biasanya kan, ini gak ada salah jenis pura, ini utang-utang jenisnya bebas, ini semua punya buantar-bantar ya rukin-rukin sekarang ngutang-ngutangi sehingga aku mikir, istih lalu ini rauhnya gunanya perkara ini saya mau nenggew buantar itu orang ngutangi dan itu cara ini ngerti, ini ada hadisnya yang penting sampai ini kekasih pengiran sih, jadi orang benar sih utang itu tidak bisa disahur, tidak terpaksa raihnya bisa kebent, rumahnya raihnya itu misalnya ada rumah malah buju meranti rumah misalnya acara ini enak di sholah tanah itu masyur jadi Allah yang raihnya pura itu utang, bahkan Nabi itu ragu-ragu nyolati orang yang tidak ada utang jadi ceritanya itu seperti ini kalau kita main-main dengan fatwa ini Nabi itu orang syahid dikisap, apa yang merahmatikan Allah? saya walaupun Nabi Rawa di salah satu sahabat di takau, apa yang ada di alihi denun apa punya utang? punya ya Rasulullah dinaruh terus Nabi ya selalu ala sahibikumu Nabi itu juga yang akan selatih jadi Nabi tidak bisa nyolati tapi menyuruh sohabat menyolati itu hebatnya Nabi walaupun Nabi pas mau kondur, tidak mau nyolati ada sohabat alaiya ya Rasulullah dirhamani ya saya, utang itu nanti saya sahur Nabi kembali lagi mau nyolati nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayat ini terbebas dari hutang diambil alih yang hidup paham ya? supaya mayat terbebas dari hutang diambil alih yang hidup tapi masalahnya orang yang melarat rasul nyolati kemungkinan anak-anak itu nyolati ya kecil mau bapaknya ada rasul apa-apa? anaknya kiai yang umumnya dia mau rutin setiap tugasnya ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya mulai saya berpikir kalau saya ini yang ada di hadis ada orang beri orang hutangnya ya lucu wali hutangnya tapi wali tapi wali orang itu dituak dimaki-maki untuk ambil donatur-donatur yang hutang bareng itu pengetahuan tidak kurang pasal dari tukang hutang saya sudah jantung di soleh tapi di hutang untuk saya tetap saya tapi sama wali cukup saja dikutu saja berang-berang cukup saja sesuai juga kagian hutang jadi wali kagian hutang akhirnya Allah menunjukkan satu surga yang luar biasa sampai yang tidak yang hutang tahu Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa saking mewahnya surga itu Ya Rasulullah untuk nabi siapa jawabnya lucu tidak orang yang bebas yang hutang wah kesti orang yang bebas kesti semuanya yang berburu wargan iya tapi yang kekasihku yang diknejak pisan dari akhir tapi kalau hasil dia melalui orang suger rapati bener hutang orang soleh itu tidak bisa nyawur paham itu tidak bisa itu tidak bisa tidak bisa nyawur itu khadis tidak jamin itu khadis kejadian ini tidak terjadi tapi tidak ada orang soleh yang nyawur yang kurang ngajar tapi itu solusi tapi ini ceritanya khadis yang suka orang soleh itu hutang akhirnya orang melalui warga baru itu hutang tapi mukmin ini kita tidak pernah tahu lagi apa yang diknejak apa ini tidak ada khadis-khadis tentang ini tidak ada tapi ada solusi yang diknejak yang digantikan apa suar ini sejalan tengah tidak ada soleh hutang itu tidak ada apa saya lihat soleh yang melarat tidak soleh yang melarat tidak ada miliki sejalan yang saya lihat dari soleh cabai campur 10 juta yang bisa yang bisa ke makanan tidak sejalan sejalan itu yang sama yang sama paham rugi tapi solusi melarat satu juta tidak bisa tidak bisa paham sejalan melarat 1 juta tidak bisa berarti berarti aku mau kehilangan itu? 1 juta, tapi gak soleh juga 1 10 juta itu bisa nyawar, orang pula bisa 1 seserah itu wah ya kakean maksudnya paham gitu, terus pentingnya sinau kata Yogyitara penaruh sunai pengeran yang para wali ini para nabi ini, makanya dibutuhkan ngalim yang mau kata walaikin kunu robbanina bimakuntum tu'alimun alkitabah wabimakuntum taderusun padahal syaratnya robbanina bimakuntum maka nalibasyarin ayyukal lima huwa maka nalibasyarin ayyuk tiyahuwahul kitab walhukmah wa nubuatah sumwayakulah linnasi kunu iba walaikin kunu robbanina bimakuntum tu'alimun alkitabah wabimakuntum taderusun syaratnya dirobbanin sinau ini ya mulangnya oke, jadi bimakuntum tu'alimun alkitab sebab itu mulang wabimakuntum taderusun kaya jadir kalau mau balik kan mulang terus ratau sinau lho rungkaknya pidatun yang terlalu ya lho rakembare 100% pertama kaya kewagum, rungkaknya yang terlalu ya lho rungkaknya lho rungkaknya lho rungkaknya lho rungkaknya lho rungkaknya lho rungkaknya tapi ya tadrusunnya kurang padahal syaratnya robbanin bimakuntum tu'alimun alkitab wabimakuntum tadrusun sebab, derren karena usainya yaattersin inakism pulang wow lho rungkak di kagum aku guduk untuk ngamal saya pikirnya tidak keceplung dengan piye jubelnya Allah harus jubelnya seperti yang menurut dilebak dengan rokok pikiran saya seperti yang menurut itu merokok jubelnya suaraku bisa jika zaman yang donyosoleh, ngeduk-ngeduk dan ngamal, malah ahli merokok ya itu kita ratau, ya barokaisi nahudah mohon saya terus akan ayo alamuna annawoha huwal haqqul mubin wa minumlah ini ku setengah sangking wong seng mamang abduhwa bin ube, itu abduh bin ube wal muhsonatu tei muhsonat huna ing dalam kini ku azwajun nabi ubirapura garwani kanji nabi sallallahu alaihi wasallam lam yathkur ora nyebut sapa Allah ta'ala fiqat fihinna ing dalam nuduh azwajin nabi tobatan ing tobat wa mantisapa ni wong dhukiraw disebut sapa man fiqat fihinna yang dalam nuduh ni gani muhsonat awal surati yang dalam kawitani surat disebut apa at-tobat itu atau at-tobat itu yang tobati jadi maksudnya ini jadi maksudnya ini jadi maksudnya awal surat waman dhukiraw fiqat fihinna awal surat apa at-tobat itu itu waman tisapa ni wong dhukiraw kan dan sebut fiqat fihinna yang dalam nuduh wong aki awal surati yang dalam kawitani surat apa yang ditebut at-tobat itu apa kemungkinan tobat waman dhukiraw huyruhuna liyani azwajin nabi jadi gimana ngerti maksudnya 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 bagi penuduhin maksudnya al-khabithat itu ada yang diwetak yang diwetak yang diwetak maksudnya maksudnya khabithat itu maksudnya 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 orang yang diwetak sekedap sekedap al-khabithat rilkhabithin kalamun mustanafun orang yang diwetak al-khabithat itu juga yang diwetak yang diwetak yang diwetak ini yang diwetak malah al-khabithat itu yang diwetak untuk tidak bisa berkeliru seperti ini, karena khabih satu itu berlaku yang berlaku, yang berlaku, yang berlaku dan kalimat yang berlaku itu berlaku, yang berlaku yang berlaku, yang berlaku maksudnya, berlaku, yang berlaku, yang berlaku itu adalah untuk orang berlaku tapi, ini ayatnya yang berlaku ini, kalau terang lebih baik, tidak salah paham Allah ini mengandalkan hukum, ini itu beberapa kali dinasah dinasah itu karena Allah salah atau merevisi hukum dari awal hukum itu punya mudah misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun kemudian, setelah umur 3 tahun saya bilang, ini suruh makan nasi tidak usah mimik susu oleh tradisi fekti, begitu dianggap nasah manso hukum mimik susu dinasah, dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi disebut nasah apa? manso lah orang Yahudi, orang Nasroni dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru keliru ini, ini berlaku misalnya dulu kan kanji nabi menatikan sholat mada baitul mada 16 bulan masjid aqsa, 16 bulan setelah itu disuruh madaq ka'bah seterusnya sampai sekarang itu orang-orang Yahudi terus merovokasi lihat itu Muhammad yukil lulauman wa yukhari mu'ukhra nanggih hukum saya na'ewi ini muni halal saya ini muni haram bar muni haram saya ini muni halal jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelin atau hukum Islam kenapa? orang-orang Jawa itu beri orang-orang beri orang-orang abang kesannya jelek jika ulama itu di kepentingan piye supaya kesan itu tidak ada akhirnya didefinisinya nasah manso itu adalah hukum yang berjarak atau bertempu atau berdurasi memang dari awal hukum itu berdurasi jadi kalau cah cilik ada mengesankan susu itu itu hukum tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun nah ini kalau makan sego atau makan gizi orang-orang menasah hukum cah cilik penting mengesankan susu kalau cah cilik penting mengesankan susu kalau cah cilik penting mengesankan susu kalau tidak usaha paham maksudnya? berarti nasah manso itu tidak ada pencet dari awal kalau ada durasi itu hukum paham ya? nah dulu itu pernah ada periode dimana orang ala itukommen在带 çocukワar porque orang greed orang secondly itu harus jadi lucu memang kapan orang nakal jadi orang ala karena orang ala mereka rakyat orang rakyat yang sama orang rabbi orang delang karena tidak keberatan karena tersebut akhirnya dinasah jadi berkata oleh rabbi-wambil dan berkata oleh rabbi-wambil artinya sah sah itu sah itu ada cara ideal yang bisa bahaya ketularan tapi secara sah tetap sah mulai hukum al-khabithatul al-khabith ini dianggap seperti manso maksudnya manso itu ya oleh wakil misalnya ada kejadian ya oleh wakil orang ini ceritanya tidak tahu jadi cerita ayat ini sederhana ada sohabat yang paling rontok rukhin rontok sohabat rukhin rontok rontok sohabat rukhin rontok ini dipacar zaman jahiliyah jadi anak anakku wakil tapi rontok lontek ya soalnya orang nakal ya dimana zaman jahiliyah bareng dia masuk islam hijrah di medina jadi cinta walaupun walaupun zaman Mekas dibuka Mekas dibuka sama elok dari orang pertama mereka berbicara sebabnya anak terdapat anak akhirnya anaknya masih banyak orang nakal sudah selingkuh ini sudah berbicara jadi orang yang tidak berlaku orang itu berbicara jadi aku itu sendiri yang diperiburan atau deman aku ya aku berbicara apa-apa malah enak hasilnya kembali biaya yang berbicara bertarik ini wakil wastobat untuk biaya kan jadi orang asbah bintu wastobat cara iman seharusnya yang cocok masuk akal kan akhirnya matur ya Rasulullah ini si anak yang itu kan dulu lonten itu ya Rasulullah itu ingin tobat bahkan hasilnya di perjuangan seakhirnya anak ayat al-khabbi satu al-khabbi ini orang pantas jadi aku yang dipanggil tapi terus ayat itu dimansu kalau panjang cawidok itu ingin tobat ya boleh ditobat nah aku hasilnya ini juga gue mecit aku ya repot aku ratakan ada slogan pokoknya pokoknya juga mecit nah itu hukum itu ada asbah bintu Zulih jadi orang-orang dipukul rata kalau khabbi itu kita berpura-pura kita berpura-pura kita berpura-pura kita berpura-pura dalam kalimat yang ele kita berpura-pura saya berpura-pura kita berpura-pura kita berpura-pura saya Kevin bagaimana자를 untuk menanguh kita berpura-pura kita berpura-pura kita berpuraowej sehingga kita itu yang patut kalau Bihanku bisa ke lahan barang bisa paham kembali dan kalau Bihanku bisa berlalu pakai kembali tangan jika bantuan bisa paham kembali nonton jika paham kembali misalnya itu adalah normal ada yang ada orang-orang yang terus berhukum misalnya dia несused dan paham untuk paham kembali maka tidak bisa terus ngelak-ngelaknya jadi apik kapan kan ini serau sahabat juru-juru gara-gara sebagian sohabat yang mencari mantan-mantan ini itu orang-orang yaoleh wajah ngelak, orang-orang kira-ngelak mergulai mantan orang-orang yang mengapik mergulai mantan jadi orang-orang itu pas-pasan mulai jadi pejabat yang korupsi karena korupsi itu berkara-kara berkara-kara apa? berkara-kara di kesempatan berkara-kara itu lebih parah waduh wajah mulai kembali kembali ini benar Liga Tato Indonesia bangga sih karena tidak ada kelompoknya yang terlibat korupsi semua koruptor itu bersih-bersih tidak ada yang bertato wah ya repot jadi Liga Tato Indonesia itu bangga karena semua koruptor tidak ada yang bertato jadi kelompok kita tidak ada yang terlibat korupsi koruptor kan terlibat-bersih mungkin tidak ada yang bertato selama ini orang bertato identik dengan maling orang-orang jelek tapi kali ini bahaya karena tidak ada koruptor yang apa? bertato tidak ada yang benar koruptor kan tidak ada yang bertato benar-benar benar-benar yang berkata mereka benar-benar mereka mengucapin mereka mereka berkata mereka berkata tapi mereka tetap berkata yang memperkenalkan dan mereka memperkenalkan pengepuranan dan mereka berkata dan mereka berkata teman-teman bangga Sopo Aisyah itu Aisyah di Asya'ah klan-pura-pura perkara menyebabkan aku setengah sangi Asya'ah karena teman-teman Aisyah itu berkumpul kepada Sopo Aisyah dan tiba-tiba hal yang suci dan menjanjikan Sopo Aisyah dan menjanjikan Makhfirotan yang pengepuranan waris karena rezeki kariman yang terhormat tetapi masalah hukum ini tetapi hukum ini untuk nasah Mansu jadi nasah Mansu sampai ketularan orang Yahudi cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki padahal gak mungkin kan Allah itu dulu merasa gak baik sekarang merasa lebih pinter kan gak mungkin mungkin Mbak Tuan Mbak Tuan mungkin kan makanya tarif nasah Mansu paling selamat nih ku dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah punya tempoh dan suatu saat tempoh ini terlewati kemudian hukum ini sudah tidak jahat paham kip bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki makanya ini masalah nasah Mansu sampai maka nansakh min ayatin awnun siha na'tibi khairim minha awm misliha jadi lain-lain ya terus Al-Khobi satu saat terus di nasah sampai ayat apa wa'angkikul ayamaminkum wassalihina min ibadikum wa'imahikum iya ku nufukara ayuhni himu wahu wa'amin fadli terus masalah nikah ini ku angsal ini kan masyur kalau tidak ada hukum-hukum ada orang nakal terus Rabi sohabat soleh seneng cinta mati sohabatin ya Rasulullah Allah inna nisai inna zaujati layak latarut duya dalamisin aku saja apal tekin ganti nabi bujuku aku seneng ayuh aku seneng ya tenang tapi yang beruang nanti demik jadi disew ya nung untuk nakal ya nung jadi nabi nabi ya lucu jawabnya ya pegat aku juga seneng ya nung yang seneng ya juga pegat artinya itu uang soleh untuk buju elek sampai nabi nyatanya gak dibatalkan kalau tidak seneng ya amsikah itu apa gak keker maksudnya ternyata sampai nabi nikahnya gak dibatalkan ada sohabat soleh tapi tidak dibang untuk soleh rasanya mungkin mungkin kalau rukin-rukin dibang soleh rasanya rapati soleh tapi apa ayo tapi jatiru cuma aku cerita hukum dasar nikah ini sah uang elek untuk uang ape uang ape untuk apa uang elek ayat ini tentang kejadian anak waw jadi sebetulnya hukum kekeh nak sarati nikah ini kudus soleh untuk soleh demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari grup besar kita Gusbah untuk hari ini semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadikan berkah barokah menjadikan bermanfaat bagi kita semua amin amin ya rohbal alamin terima kasih saya sampaikan juga kepada saudara-saudara semua yang mengikuti melalui channel youtube pondok ngaji semoga bermanfaat dan berguna bagi semua orang terima terima kasih sampai jumpa kembali di pengajian Gusbah di selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati